Ubud berada di bagian tengah pulau Bali, tepatnya di Kabupaten Giyanyar. Berlibur ke Ubud, wisatawan akan menikmati suasana Bali yang berbeda. Suasananya tenang, khas pedesaan, dengan udara yang sejuk. Sawah terasering, pura, dan upacara keagamaan serta keramahan penduduknya, jadi pemandangan yang bisa kita saksikan selama di Ubud. Ke Ubud, tak lengkap tanpa mencicipi sajian bebeknya. Kali ini saya menuju restoran bebek tepi sawah yang berlokasi di jalan Raya Goa Gajah, Ubud. Restoran ini menawarkan sajian bebek yang lezat di tengah pesona alam Ubud. Selamat siang, Chef. Selamat siang, Mas Betul. Udah mau siap aja nih, Chef Ketut, memang kayak gini nih. Kerjanya selalu speednya tinggi. Sebelum saya datang, ternyata Chef Ketut sudah menyiapkan bumbu untuk membuat bebek betutu. Hidangan bebek betutu ini, selain cita rasanya lezat, rupanya cara memasaknya juga unik. Apa nih, Chef? Nah, kita bikin bebek betutu. Betutu ya? Jadi, bumbunya sudah jadi. Buas gede tetap? Ya, kita balur sekarang dengan bumbunya. Wuh, tapi di bagian dalam bebeknya dikasih bumbu lagi gak, Chef? Iya, kasih tetap. Nanti ini di luarnya dulu diratain. Lalu nanti. Dibumbuin dalam ya. Jadi ini untuk mendapatkan resep bebek betutunya, dapet banget. Sekarang kita bermasukin, dapet di luarnya. Oke. Buah, ini rempahnya luar biasa ini. Ada daun salam. Ada daun salam ya. Ano, serai. Terus yang bahasa genep itu kan komplit banget ya, Chef ya? Ya. Ini jahe lengkuas aromanya udah dapet banget ini. Chef, ini kok ngeliat bebeknya lemes banget gitu, diapain nih bebeknya? Tadi bebeknya pijat-pijat. Oh, dipijat. Waduh. Agar empuk, daging bebek diremas-remas dengan keras sampai tulang belulangnya patah. Chef ketut mengoleskan campuran asam jawa, garam, dan merica. Lalu membiarkannya sebentar selama 30 menit. Ini bertujuan untuk menghilangkan amis pada daging bebeknya. Bebek selanjutnya dilumuri dengan bumbu halus dari bahasa gede yang dicampur dengan minyak kelapa. Bebek selanjutnya dibungkus dalam upi atau pelepah pinang. Pakai pelepah pohon daun pinang. Oh, ini pelepah ini pinang ya? Boom. Wah, cakep nih. Wah, ini kayaknya prosesnya agak-agak lama nih, Chef ya? Berapa lama, Chef? Jadi harus sabar nunggu, nanti prosesnya 12 jam. Hahaha, 12 jam. Nah, saya diajarin nih, Chef. Sekarang, kita ke sini dulu. Oke, tutup. Wow, keren. Ini dibakar atau gimana, Chef, nanti? Di asap. Oh, di asap. Tidak lagi. Oke, cakep. Sudah jadi nih. Bebek dalam bungkusan pelepah pinang ini selanjutnya akan dimasak dalam timbunan sekam padi yang dibakar selama 12 jam. Proses pengasapan ini menghasilkan daging bebek yang empuk dan bumbu-bumbunya meresap. Tak perlu menunggu bebek ini matang, Chef Ketut sudah menyiapkan bebek betutu yang siap santap buat saya. Selain bebek betutu, Chef Ketut juga memasak sate kakul dengan bumbu pedas manis. Selamat siang. Wow. Iya, makasih, mbak. Wow, cakep. Ini ya, yang api dalam sekam. Sambal, itu sambal matah sama sambal apa, mbak? Sambal goreng. Sambal goreng, ya? Masih. Terima kasih banyak, mbak. Terima kasih. Oke, ini dia bebek betutu. Betutu itu sebenarnya apa ya? Kalau bahasa Jawa itu ngelinker, jadi bebek itu dikumpulin jadi satu, itu dimasukin gitu, jadi melinker gitu jadinya. Jadi kelihatan gara kakinya, kakinya sudah dimasukin ke dalam-dalamnya nih. Cakep kan? Wow, insya Allah. Wuh, karena proses masaknya 12 jam, di bara, apa, api dalam sekam. Wuh, copot ya, kan? Cakep banget ini. Waduh. Wuhu, istimewa. Cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener jan sajan. Kenapa? Jadi bumbu rempah, anusib, 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 segenepnya. Bener-bener resep ke dagingnya. Dan ini aromanya masih dapet banget. Kenapa? Ini alasannya kenapa ditutup pakai ini. Satu aroma, empuknya juga sempurna. Makan ini empuk banget ya. Hmm. Top. Mau tahu empuknya seperti apa nih, lihat. Jadi diangkat begini saja. Tinggal pisah. Ini ya. Jadi memang sudah copot begini semua. Cakep. Nih. Wow, ini wow. Jan sajan. Sebenarnya bumbu basah genep ini cenderung gurih ya. Gurih dapetnya, terus aroma bumbunya, rempahnya dapet banget. Yang dominan sedikit ini ada lengkuas kayaknya sama jahe. Jadi lengkuasnya lebih dominan. Ini juara banget kalau boleh bilang. Terus kita tinggal nyolek aja. Mau pakai sambal matah atau sambal ini, sambal goreng ini. Jadi karena proses masaknya yang panjang sampai 12 jam, jadi minyaknya sampai tiris tuh liatnya. Jadi dagingnya tuh ngeluarin oil gitu. Plus sama bumbu-bumbunya. Wah, cakep banget. Pantas jika bebek betutu jadi suguhan andalan kebanggaan Pulau Dewata. Kelisatannya membuat saya tak bisa berhenti makan. Apalagi menikmatinya di tengah suasana sawah dengan hamparan tanaman padi yang menghijau. Benar-benar sempurna. Menu selanjutnya yang akan saya santap adalah sate kakul pedas manis. Kakul adalah semacam keong sawah. Punya rasa gurih dengan tekstur yang sedikit keras. Kita cobain. Jadi kalau sekakul ini kenyal ya. Jadi memang kalau keong sawah itu bisa diolah jadi macam-macam. Tapi ada juga beberapa yang tidak bisa dimakan ya. Tapi kalau ini yang bisa dimakan, diolah. Terus ini direbus dulu jadinya. Direbus dulu gitu. Udah mateng, tinggal bakar deh. Bakar tuh kasih bumbu. Cakep banget. Ini enak juga. Jan sajan. Terima kasih telah menonton!